SATE TANJUNG Geser ke timur, FEMS Ada sate khas yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Namanya sate Tanjung Nama hidangan ini diambil dari nama daerah Tanjung di Lombok Utara Kalau sekarang sate Tanjung bisa dijumpai di Kota Mataram Berbeda dengan sate rambik, sate Tanjung tidak berbahan daging sapi Tapi ikan, FEMS Maklum, daerah pesisir memiliki komoditi ikan laut yang berlimpah Bumbu yang dipakai juga sederhana, FEMS Bumbu dasar kuning yang dipakai dari kunyit Semua bumbu dihaluskan dengan blender Jangan lupa tambahkan santan yang bisa membuat rasa makanan lebih gurih Selain itu, santan juga bisa membuat masakan tidak terlalu kering Kemudian, campur dengan daging ikan, FEMS Jenis ikan yang digunakan umumnya berasal dari ikan laut Karena warna dagingnya putih seperti ikan tenggiri Aduk daging ikan yang sudah divile sampai tercampur rata Kalau sudah ditusuk, sate ikan Tanjung bisa langsung dibakar Sate ikan Tanjung ini dihidangkan tanpa tambahan bumbu apapun Silakan, selagi masih hangat ya Oh iya, Indonesia memang kaya akan hasil lautnya Seperti ikan, ikan dikenal memiliki protein yang lebih baik dibandingkan dengan hewan berkaki empat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!